Hai apa ada kelupaan jadi disini tuh kan biosnya itu kan masih ya karena kalau kita akan ke Windows 10 teman dan sebelumnya kita itu kan pakai Rufus ya kalau pas install Windows 11 karena memang di Windows 10 ku itu dulu kan dapat kita dapat notifikasi buat upgrade itu ya ke 11 nah tetapi ketika kita itu ya pas rusak itu kita kan install lagi pakai Windows 11 yang ada di Rufus setiap temen ya pakai Rufus dan dia langsung ngeblok yang biasanya butuh cure secure boot dan lain sebagainya kita temen tahu itu diapkan oleh si Rufus setiap bisa kayak gitu dan untuk yang ini karena kita tidak ini murni ya pencari situ kita tidak modifikasi variatif dalamnya ya di dalamnya sehingga nanti kita perlu konfigurasi video karena di biosku yang di itu yang di komputer itu sebenarnya itu dia lebih cocoknya Windows 10 temen itu untuk yang versi terbaru belum terupdate untuk di biosnya nah sehingga disini kita update eh bios nah seperti ini bios karena dipunyaku msi gaming artnya seperti ini ini dia temen yang ini 310 nah ini dia yang murah saya yang B agak mahal ini ada tetapnya kalau kalian pengen lihat disini udah download teman-teman jadi tetap ini ini berfung ini adalah houtunya bagaimana cara mengupdate nya teman-teman nah disini dari ini kita dulu dulu ya darah kita dulu dulu file biosnya setelah itu disini put up your system and press delete dan sampai dia masuk ke sini temen-temen download new bios version that match current bios version number download atau download ya temen-temen sebelumnya lalu ekstrak zip file download and paste to your USB storage recommend to save bios file to root folder jadi kalian bisa pakai flash disk yang ada isinya temen-temen cuman di sini kalian perlu ekstrak zip yang ini temen itu di luar teman-teman jadi jangan di dalam folder lalu disini delete kita masuk ke bios langsung disini kita pilih m flash ini seperti ini atau kita ke advance mode ini ada m flash ya seperti after m flash notifikasi api kita yes aja disini sampai disini itu sistem will auto reboot dan enter flash mode yang penting disitu USB storage yang sudah kalian taruh file biosnya tadi oke yang sebelumnya kalian download itu kalian masukkan ya makanya masukkan dulu sebelumnya atau temen-temen ya ke komputernya lalu disini kalian pilih select USB storage jadi sebelum ini kalian perlu masukkan dulu biar terdeteksi temen-temen di disini ya jadi sesuaikan ini adalah storage nya dan file-nya adalah ini seleku bios which you want to update jadi ini dia yang dipilih file-nya lalu enter tunggu aja ya disitu sampai prosesnya selesai if you cannot see the bios in m flash double-click download korea notification kayak gini keluar gini selected file yes nah seperti ya if you have a presno if you have noticed the bios file is not kore tinggal misalnya tidak a benar disini kalian bisa nung langsung bios start updating nanti kalian beli yes ini ya kayak gini oke nanti akan keluar kayak gini yes langsung bios update nah tadi setelah update tuh biasanya mouse dan keyboard itu dia tidak bisa ya terjadi gunakan jadi nunggu sampai update-nya selesai setelah itu sistem restart ya setempat ya please press delete key to enter bioskrip nah lalu kalian bisa copot flash disk kalian bro seperti dan kalian bisa install Windows 11 nah ini kan kita butuh driver nih untuk biosnya atau temannya ini ada detailnya seperti ini kira-kira ya ini spesifikasi yang akan kita install gaming artik dan dia masih support yang generasi 8 sama 9 ya dan chipsetnya 310 nah chipset disini itu bukan VGA on board ya GP on board jadi jangan salah arti jadi chipset ini dia perantara atau temen seperti itu chipset ya ada disini tuh jadi disini ini ya jadi ada ada dvd ini sama dpi Nah tentu yang nantinya disini yang sangat berperan itu adalah prosesornya jadi kalian jangan sampai salah pilih prosesornya jangan ada yang ada huruf K atau F nya di belakangnya Oke jadi yang normal misalnya Intel 8100 ya sudah gitu dan itu sudah include GPU kalau misalnya enggak ya Jadi kalau kalau misalnya nanti adakah atau ada F nya kayak gitu ya temen ya Nah itu kalian bisa pakai GPU eksternal ya artinya bukan on board lagi teman-teman seperti itu ya ya disini kalian bisa lihat no display support when using the prosesor model wisufik F Oke nah seperti itu bro just like the tadi kalian perlu hati-hati kalau misalnya kalian pengen menggunakan on board grafik kalau kalian sudah rencanakan mau pakai eksternal ya sudah itu bro dan ini dan lain sebagainya itu kayak gini kayak ini sih temen-temen ya jadi yang terbaru sih dia ada dvd-nya itu di samping HDMI nya sudah 1.4 ini support 4K kelengkapan support nah disini ya di bagian sini nah disini biarlah driver ini drivernya kayaknya ini lama-lama cuman disini kalian bisa download untuk yang Windows ini enggak terlalu beda temen-temen di sini kalian bisa lihat di sini cuman di Intel chipsetnya aja yang berbeda atau di bagian VGA ini yang berbeda jika kalian itu pakai Windows 11 itu kan 27 nih kalau Windows 11 setiap pakai eh 2710 27 27 189 35 ya 8935 Oh sama ding sama atau teman sama semua sama Oh yang Windows 10 ini ada on board audio cuman yang yang Windows 11 enggak ada dan ini yang akan kita download ya ini Ami bios disini versinya ini rilisnya 2022 nanti kita bisa cek untuk versi bios yang kita miliki teman jadi ini kan 2022 nah sesuai yang ada di sini nih ini biasanya ada biosnya bios versinya yang di atas sendiri ini eh kayaknya punya aku baru itu yang 2020 teman-teman yang ha ini yang baru itu HP di mana dia itu ada support Windows 11 sama update CPU microcode terus ada change default setting untuk secure bootnya sama improve ini yang terbaru ya Intel DG ya kurang tahu ini yang lebih ke grafis ya PGA card khusus Intel DG2 nah ini ini langsung kita download setelah itu kalian bisa masukkan micro SD card atau apa itu yang di dalamnya ada file-nya itu ya lalu disitu nanti kalian bisa atau kalian bisa taruh di ntar kalian bisa taruh disini nih eh udah tak i cek ya kalian bisa taruh di flashdisk yang installer tadi nah ini dia flashdisk yang leksar tadi teman nah ini udah ada Windowsnya kayak gini teman seperti itu tinggal kita copy Oke kita cut masukkan ke sini seperti ini lubang enggak masalah apa kayaknya enggak masalah juga situ aman-aman ini tinggal kita ekstrak all ekstrak ya sudah Hai gini dah nah ini udah ada ya ini usahakan ini di gini kan di luarannya aja seperti nah kayak gini ya tetepen nah langsung nah atau disini biar ini bisa langsung ketetek tetepan kalian bisa langsung katanya disini ini biar ada di luar kayak gini gitu nah seperti ini dah beres kayak gini atau teman dah nanti kalian bisa langsung colokkan aja disitu Oke kita sudah selesai tinggal nanti kita akan langsung ke sana Oke ini sudah siap ya untuk driver ini udah siap ke Windows 10 kita update dulu biosnya Oke sudah sudah lanjut ke PC sana sekarang disini udah malam kita sudah berada di komputer ini ya MS yang kemarin dan ini tak taruh sini aja deh karena kita untuk menunjukkan pada kalian kita pakai ini oke nice hehehe kalian ngeleng enggak sih oke udahlah biar gini aja nah seperti ini teman-teman jadi eh kita tutupin ya udah gini aja gitu jadi kita akan langsung gunakan ini kita tancapkan dulu teman-teman kita tan eh bentar-bentar disini biar kita update dulu biosnya yang nancep disini kita copot dulu teman-teman ini yang WD kita tancapkan dulu untuk oke seperti ini kita akan updating biosnya terlebih dah kita akan nyalakan dulu teman-teman emm ini langsung aja ya kita nyalakan jadi ini belum ada terkoneksi yang ada bootable nya kita bisa langsung nyalakan seperti ini kita langsung delete ya jadi agar kita masuk ke bios seperti itu oke delete 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 nah kita sudah berada di biosnya dan kalian bisa lihat di bagian bios versinya disini ternyata ini biosnya masih bios yang lama atau teman-teman bios versi e7b2 e7b2 8 1msh000 ini yang lama banget atau yang masih awal ini bisa bios build date nya 22728 sedangkan tadi yang kita download adalah 2022 seperti itu bro dan ini ya H310M gaming art ya seperti itu dan sekarang disini ini sudah kita tancapkan sekarang kita langsung ke M flash ini dia ini kita juga bisa ke Advance ya ini ya sama ya seperti yang ada di tutorial kita ke Advance kayak gitu disini ada M flash nah EZ mode disini ada M flash nya ada disini oke kita no dulu kita ke Advance aja di bagian sini M flash sama ya teman-teman sama kita ke ini ya enter flash mode ya oke seperti ini ini sudah masuk ke flash mode dan ini langsung reboot teman-teman oke itu langsung reboot dan kita akan masuk ke flash disini nah enter flash mode jadi kalian mau hati-teman nih pastikan all untuk koneksi listrik juga aman dan ini kalian bisa lihat ini sudah langsung terdeteksi untuk drive nya drive nya sudah terdeteksi nih teman-teman dan sekarang kita pilih yang ini teman-teman ya jadi ini kan sudah ada nih ini directory nih diri itu directory folder ya jadi kita pilih yang ini teman-teman nah ini dia jadi file nya yang ini ya teman-teman ya e7b2b1mshbo oke yang ini ya kita klik setelah itu di are you sure nah keluar kayak gini nih are you sure to select this file kita yes setelah di yes dia BIOS nya akan updating teman-teman jadi jangan di shutdown nah disini ya jangan di shutdown atau di restart until BIOS update process complete dan disini ya notice nya mouse dan keyboard itu will be locked di locked ya dari jadi kita udah bisa menggunakan mouse dan keyboard kalian bisa lihat disini ini nggak ada mouse nya disini tunggu saja disini sampai prosesnya selesai disini kalian bisa lihat ini ada status cpu 41 celsius itu derajat celsius itu normal banget teman-teman terus untuk cpu kipasnya disini ini cukup awet sih ini udah sekitar 3 tahunan lebih teman-teman ini ya e7b2b1mshbvb ini dan disini kita akan install yang versi 10 21 berarti 21 Oktober 2022 seperti itu teman-teman dan kita lihat nanti perbedaannya seperti apa yang tentunya disini sudah support ya sudah support untuk Windows 11 ya memang sih untuk Windows 10 itu kan udah mau udah kayaknya udah ada di itu ya supportnya ya udah mau di stop ya untuk supportnya sehingga nanti kalau kita pakai Windows 10 nanti bakalan ada notice untuk itu ya ads atau notice ya buat upgrade ke Windows 11 jadi kita udah langsung aja Windows 11 karena dulu juga kita udah apalah itu ya dapet itu langsung kita up cuma karena memang SSD nya yang bermasalah gitu ya teman-teman jadi ya mau install 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 kayak gitu dan kita coba lihat nanti apakah ini benar-benar dapat membantu atau wah langsung mati nih udah selesai ya langsung mati restart ya jika selesai atau ada komponen lain yang bermasalah seperti itu kalau untuk Chrome data check eh nggak ada masalah oke disini kita lihat ini masih restart apa ini apakah prosesnya gagal kita lihat disini masih mati hidup mati hidup terus dan ini sudah mulai oke jadi nanti ada penyesuaian kita masih belum bisa menggunakan mouse dan keyboard ini nanti sempat mati ya gitu tak kira ada apa itu ya ternyata ini masih proses ya tentunya jadi proses updating jadi nggak usah panik ya tuh kalian lihat disitu udah muter-muter dan ini kita langsung ya karena disini untuk flash disk nya teman-teman ya tadi sebenarnya kita perlu delete ya teman-teman ya kita perlu tekan delete untuk masuk ke bios pas yang terakhir tadi tetapi kita telat ini sempat tadi udah restart lagi dan karena disini untuk flash disk nya sudah ada windows nya sehingga dia langsung booting ya karena memang satu-satunya yang aktif booting nya ya ini si flash disk nya itu untuk yang ini sudah nggak ada udah tak hilangin gitu ya teman-teman jadi aman sekarang jadi udah jadi biasa sekarang drive biasa untuk nyimpen file nah sekarang disini seperti biasa ya kita akan langsung instalasi windows nya bro oke teman-teman artinya disini apa artinya apa yang kita buat bootable menggunakan cmd itu sudah berhasil ini sudah bisa langsung dan smooth banget langsung dia oke smooth jadi kayak ketika kita itu muter pakai DVD tapi ini lebih praktis just like that dan tidak ada modifikasi file lain gitu ya yang kita lakukan kecuali kita tuliskan pakai cmd dan ke situ ke flash disk oke langsung ke instalasi selamat menikmati selamat menikmati